Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Riri Di video aku kali ini, aku bakalan nge-shopee haul produk sepatu branded Dengan brand-brand per nama dengan harga yang murah pastinya Tapi sebelum aku unboxing paketnya, buat yang belum subscribe Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu ya di bawah ini Dan aktifin lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video-video terbaru dari aku Dan buat kalian yang suka sama diskonan dan pengen info diskon lebih banyak lagi Jangan lupa untuk langsung follow instagram aku ya di bawah ini Oke teman-teman, seperti di thumbnail aku bakalan unboxing dan review sepatu Dior Disini aku ada beli 3 piece ternyata Dior semua Ini yang pertama, terus ini yang kedua, dan ini yang ketiga Ini aku beli dari toko Miss Health DJ Sebentar aku rapi dulu Nah ketiga sepatu tadi aku beli dari toko Miss Health DJ Titik Official Sebelumnya aku juga udah pernah beli disini sebelum aku nge-youtube Jadi aku memutuskan untuk membeli lagi karena kemarin lagi promo dan sampai saat ini masih promo Masih under 100 ribu untuk sepatu-sepatu importnya Kita langsung bongkar aja ya teman-teman Ini aku bakalan bongkar dari harga yang 90 ribu dari harga normal 230 ribu Aku ambil size-nya 35 ini model Dior Untuk packagingnya mereka pakai kotak Dior kayak gini Cuma kotaknya kayak penyok-penyok gitu kayak kotak lama Cuma gak masalah ya teman-teman Karena nanti aku bakalan ganti kotaknya Nah ini aku pilih kayak flat shoes tapi model slot gitu Ini dapet plastik itu Untuk bahannya udah bagus banget Kalian bisa liat ya ini bahannya aku gak tau sih nama bahannya apa Kayak satin gitu tapi bener-bener oke banget Cuma anehnya untuk size 35-nya untuk ininya pas Cuma kalau kayak ininya agak sedikit kendor dan dia tidak bisa dikecilin lagi Jadi memang agak sedikit ribet gitu ya Untuk detailnya kayak gini aku suka banget sama bahannya Ini bahannya licin dan bener-bener halus Padahal kalau kayak dilihat itu kayak usut gitu Tapi ini bener-bener bahannya bagus banget teman-teman Terus disini ada karetnya Jadi buat kalian yang kakinya lebih besar atau lebih panjang Bisa gitu kayak karetnya terus melar Nah untuk kakinya lebih kecil pasti kegedean Karena memang aku ini kalau pakai yang ini modelnya agak sedikit kebesaran teman-teman Tapi tetap nyaman dipakai Jahitannya rapi banget Disini ada tulisannya Dior Christian Dior gitu rapi banget Terus yang aku suka untuk harga Rp 90.000 dari harga normal Rp 230.000 ya Ini worth it sih kalau kayak Rp 90.000 itu karena murah banget Soalnya ini dia tuh karet Jadi bener-bener gak bikin licin kalau kita pakai jalan atau kita pakai jalan ke keramik gitu teman-teman Nih karetnya licin Terus ada kayak haknya sedikit aja biar gak pegel-pegel amat gitu Jahitannya juga rapi banget Soalnya juga rapi Lemanya juga rapi teman-teman Ini aku pilih warna B Kalau gak salah atau warna kaki gitu Nanti aku bakalan kasih tau deh warnanya Karena memang aku agak sedikit lupa dan tidak ada variasi Jadi kalau di toko ini Kalian beli itu Kalian masih tanya saya-saya terlebih dahulu Jadi untuk yang sabar Bisa banget beli disini Karena memang bagus-bagus kualitasnya Tapi kalau kayak untuk yang gak sabaran Kita balas cepat-cepat itu Kayaknya gak bisa beli disini Tapi untuk stok gitu banyak Cuman saya harus ditanya Nah ini untuk yang satunya lagi Tapi banget kan warnanya cantik Terus jahitan dalamnya juga rapi Ini ada embossnya Ini ada embossnya Ini juga karetnya bisa melar Ini juga gak bikin sakit Terus solnya juga karet Jadi enak banget buat Kalau dipake sehari-hari Terlebih untuk kerja Ini cocok banget teman-teman Dan harganya cuma Rp90.000 Sepatu aku yang kedua Kita buka aja Tadaaa Ini aku beli heels Sebenernya aku beli heels itu Kayak buat dipake OOTD Atau foto aja Karena memang aku gak terlalu suka pake heels Tapi pas aku kemarin cobain Ini tuh enak banget heelsnya Dan nyaman gitu dipakenya Cuman kalau aku tuh kekurangannya Biasanya suka sakit di bagian belakang sini Nanti mungkin aku bakalan pake silikon Untuk dipake sementara sih gak bakal sakit ya Tapi kalau kayak untuk jalan jauh itu mungkin bisa sakit Nah untuk bahannya dia tuh persis banget sama kayak sepatu yang pertama Dia kayak gini ya Kayak gini Persis banget ini harganya 9 cm Tapi anehnya aku tuh gak merasa pegel sama sekali teman-teman Ini harganya dari Rp215.000 Jadi cuma Rp100.000 Kayak gini Terus untuk ya kayak gini Ini warnanya sedikit lebih gelap daripada yang sebelumnya Terus soalnya ini kayak gini Ini gak licin sama sekali Karena ini keset gitu bahannya Jadi buat kayak dipake di keramik Di mall gitu Di kantor ini aman banget Bionnya juga keliatan tulisannya Dan rapi jahitan dalamnya Untuk lemnya juga rapi Tuh Cuman disini kayak ada bekas lem keluar-keluar aja sih Gak masalah Karena kan ditelapakan ya Gak keliatan Nah ini yang satunya lagi Ini aku ambil size 35 ya teman-teman Dan ini pasti aku Aku biasa pake size 36 juga Tapi muat Nah ini yang satunya lagi Bagus banget Tuh sisinya Rapi banget Untuk bawahnya seperti ini Aku suka sama telapakan bawahnya Karena gak bikin licin Cuman yang ininya Gak bikin sakit sih Tapi kalau kelama-kelamaan gitu Aku kurang tau Karena kemarin aku punya sepatu wakai aja Dipake jalan lama Itu catch gitu ya Itu pake aku sampe berdara Jadi nanti Biar cari aman Aku pilih silikon aja Yang kayak gel gitu Gue taro disini Biar bisa dipake jalan Jawa Atau kayak mobil Atau pake kondangan gitu Ini yang kedua Dan sepatu aku yang terakhir ini Harganya 80 ribu Lebih murah Daripada yang sebelum-sebelumnya Dan ini aku ambil size 36 Karena 35 nya itu gak ada Tapi anehnya 36 nya itu Pas banget di aku Dan ini Kayak gak pake heel sama sekali Karena dia sekitar tingginya tuh Cuman 5 cm Dan dia modelnya blok gitu Gak heels kayak lancip gitu Temen-temen Kita langsung unboxing aja ya Tadaaa Untuk packagingnya Ini lebih beda Daripada yang sebelum-sebelumnya Dia tuh kayak pake Ini Satu-satuannya Tadaaa Ini aku pilih warna coklat Bahannya sweat kayak gini Dia modelnya sangat simple banget Bisa banget buat dipake hangout Bisa banget buat dipake kuliah Buat pake kantornya juga bisa Dia simple Modelnya cuman kayak gini Dan ada tali strapnya Untuk jahitannya kalian bisa liat ya Dari jahitan tali strapnya tuh Super rapi banget Bagian dalemnya juga rapi banget Dan ini empuk Ininya juga gak bikin sakit Cuman aku saranin buat kalian Kakinya sensitif sama seperti aku Kalian bisa langsung pakein Yang namanya silikon tadi Nah untuk heelsnya dia Modelnya kayak gini Model blok kotak kayak gini Tapi ini gak pegel sama sekali kemarin Aku coba kayak pake Deket-deket aja sih Dalam rumah Itu enak banget dipakenya Kayak gak pake heels gitu Karena ini cuman 5 cm Kalo yang tadi berasa banget Karena 9 cm ya temen-temen Untuk sole-nya dia Modelnya beda sama yang tadi Dia modelnya kayak gini Ini buat kalian yang takut licin Karena ini kayak modelnya licin Tapi sebenernya kalo dipakein gak licin-licin amat Nah dia gak bagus dari sini Kalian bisa pake kayak sole alas gitu Yang kemarin aku sempet haulin Di Charles & Kate Itu harganya 60 ribuan atau 70 ribuan gitu Sepasang Dapet 4 piece Kalian bisa pakein Ini bagus banget temen-temen Warnanya juga ada warna hitam Nah ini untuk yang satunya lagi Tuh Bagus banget kan Aku suka Karena memang simple Dan ini warnanya cantik banget Buat kulit aku Karena aku gak terlalu suka warna hitam Jadi aku pilih warna ini temen-temen Bagus kan Dia modelnya lancip Dan ini enak banget Buat dipake sehari-hari Dan temen-temen Buat kalian Aku bakalan try on ini semuanya Biar kalian tau nih Kalo misalnya dipake tuh seperti apa Dan nyaman atau enggak Biar kalian bisa lihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati